hai 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 welcome back on my channel YouTube di ngabur day2 in Bandung yes nah ini kita lagi mau jalan-jalan eh pahamilahnya hari ini tidak hujan-hujan sekali ya tapi ah lagi nggak naik angkot lagi kita nunggu grab karena ini terus kita mau kemana ikutin aja terus ngabur day2 in Bandung let's go kayak kayak gue jalan nama anak gue anak gue remaja ya sudah sampai di titik pertama di lokasi pertama yaitu Hansum ya itu pengen makan tapi disini suruh nyanyi oh my my mine oh my my mine kalau misalnya lo nyanyi itu bisa dibayar tapi lo enggak ya enggak nggak boleh ngapain nah ini tempatnya ala-ala ini ya tapi selalu ya as always kalau di Bandung tuh makanan koreanya kayaknya sudah di lokalisasi karena tiba-tiba ada bala-bala lo lihat disitu kalau di bandung namanya jadi bala-bala anyway kalau mau lihat lengkapnya review dari Hansum tungguin aja di hari Jumat pastinya di ngabur yang khusus review makanan nah ini dia nih makanannya jadi ini bentuk topiknya kayak begini dah kira-kira ini minumannya jadi dia punya dua minuman banana milk sama apa ya tadi itu mirip-mirip rasa tapi mau tahu lah kalau mau tahu kelengkapannya bagaimana rasanya harganya berapa itu bisa ditonton di hari Jumatan ini lihatin aja kesulan kita jadi ya gitu ya karena memang semuanya itu di kamen-kamen dan semuanya jadi artis makanan makan 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 gua gua kebanyu ya kaya popo virus tuh kayaknya udah ada dimana-mana lu merasa ngasih kayak setiap lihat tiktok buka tiktok itu tuh muncul ya live-nya tuh ya saya kayaknya nggak lepas dari hand down karena memang actually ini masih hari bekerja iya gua masih bekerja sambil main santuy oke nah ini lihat nih Bandung udah mulai gelap ya lihat-lihat tuh itu udah kayak tiba-tiba mendung banget kita harus buruk-buru karena udah mulai gerimis-gerimis oh iya itu banyak banget tukang-tukang parfumnya gua salvok deh sama parfumnya Bandung nah kita mulai lagi kesini namanya Cingu Korean Town Cafe Cingu Cafe ini kalau orang Bandungnya bilang apa ya Cingu enggak lah ya Cingu Cafe nah di Cingu Cafe ini tuh fatenya lumayan oke lah ya kayak lu masuk ke dunia korea-korea terus eh oke kita udah masuk ke Cingu Cafe nya jadi nih ya ordernya disini scan aja barcode nya gitu kan terus ikutin stepnya yang ordernya mau dine-in pilih yang dine-in kalau misalnya mau take away ya pilih yang take away nah disini tuh ada dua apa ya tempat gitu ada yang di bawah nih indoornya terus ada juga indoor yang di atas dan ada juga yang outdoornya gitu ya di depannya gitu cuma ini karena lagi hujan ini kita pilih indoor gitu nah ini dia nih di atasnya jadi kayak tematik gitu lah ya Cingu Cafe terus ini juga lo bisa nulis-nulis wish atau nulis apa kayak terserah ya di sini bisa terus nah ini bisa foto-foto juga gitu kan jadi kerasa lu lagi jalan-jalan di daerah ini dong wuh gaya banget ya ya terus subscribe like dan share this video ya supaya bisa jalan-jalan virtual oke gaya dulu cek krek ya 123 cek krek eh ya SF9 disitu gue malah lihat tiba-tiba makanannya habis enggak lah ya kalo mau lihat sekali lagi kalo misalnya mau lihat buat vlog gue makan apa di Cingu Cafe lihatin aja ada di hari Jumat oke biasanya makan sup itu terakhir kan susah tuh di sendok nah itu boleh di ujuk sebenernya dalam table minor juga boleh di ujuk kalo makan sup ya iya oke ini ujannya udah mulai redat terus kita bakalan balik lagi ke rumah karena kita mau pindah kemarin tuh kan stay di rumahnya Akai nah selanjutnya kita bakalan stay di apartemen ini tuh kita mau balik dulu ke rumah buat ambil barang-barang kita lihat udah hujan lagi kan sahdu banget jadi pas kita ke Bandung tuh ya emang hujan terus gitu loh lihat seberantakan ini bawaan kita gitu kita lagi pengen menuju apartemen aduh aku udah santai banget ya capek mah geng nah ini kita otw outdoor kita lihat apartemennya kayak gimana ini udah sampe deh di apartemen bagus banget ya tempatnya lobinya bagus nah ini gua nginep di setiabu eh grand setiabu di apartemen and hotel kalo gak salah nah ini pesennya melalui travelio travelio gak mau endorse kita hahaha i don't i don't build it dong travelio nih tidak seriously ini bagus banget jadi sebenernya ada cerita ketika kita masing apartemen sebenernya gua masing apartemennya tuh di daerah ciwol kenapa? karena emang kayak deket gitu kan kemana-mana menurut gue gitu kalo di ciwol tapi ternyata lagi ada masalah di apartemennya dan akhirnya kita dipindahin kesini sebenernya ini milih sih milih sendiri lagi jadi kita kayak boleh milih lagi dan untungnya gak kena charge dan ternyata dapet apartemennya alhamdulillah lebih baik lebih-lebih gede gitu loh kayak muat wah gede orang ini view-nya kita lagi room tour jadi lumayan banget sih bisa dapet apartemennya nih liat ya oke keseruan kita di apartemennya tapi di op kita kayaknya kesenangan banget sih kalo tinggal di apartemen iya liat ngaca lagi ini nih yang paling dicari nih kalo departemen shower oke jadi ini ada dua room ya oke ngaca lagi udah ganteng pak iyaa hahaha oke kita lagi mau nyari makan malem sebenernya tuh udah malem banget sih ya gua gak ternyata di bandung itu kalo udah lewat jam setia malem apalagi hujan-hujan kan itu tuh susah banget nyari go food gitu jadi yaudah akhirnya harus keluar lagi untuk cari makan liat gua udah keluar lahan banget ini is our dad and this is our mom ini is our mom and this is our name jadi yaudah deh maksain gua keluar cari makan nah ternyata sebenernya dari sini tuh deket ke tempat-tempat makanan cuma ya karena emang udah malem jadi cek gitu oke ini perilaku gua mohon maaf akai tuh abis divaksin pagi tadi divaksin yang pertama terus gua gak sengaja nabok posisi yang divaksinnya terus dia tuh kayak bengkak mohon maaf ya kai gua lupa gitu gua lupa kalo lo divaksin gua pikir lo kuat oke ini masih di dalam lift kita mau makan makan apa ya makan malemnya liat bunda kita yang satu ini yang megang segala uang hari ini ya gua team hyperaktif aja sih ga mikirin apa-apa 1 2 3 ih sebul banget ga sih mau keluar aja perebutan gatau sih ini lagi ngomongin apa tapi kayaknya wheelchair ada disitu terus dia mau ya ini dia suasana bandung di malam hari dan emang hujan juga ya di bandung terus lumayan di setiap bulu itu lumayan dingin ini ga begitu ini maksudnya bias aja nah terus ini kita akhirnya makan kita memutuskan untuk makan sati ayam kita bukan emang baunya enak aja gitu ya oke ini tuh udah laper banget terus harus nunggu lagi nanti ayamnya dibakar gitu gua udah laper banget sih kita makan sati ayam di deket deket banget dari apartemennya tinggal jalan kaki terus nyebrang dan ini dia satenya udah jadi kita makan dengan nyaman namun airnya cuma segini ya liat liat enak artinya enak kok ya cobain kalo misalnya nyala ikutasi aku oke gua baru sadar kalo ternyata sepanjang hari tuh gue main hp mulu ya ya hidup gue di hp gitu ya maaf ya guys oke ini udah seneng udah happy karena udah makan terus kita lupa kalo ternyata kita belum beli apa ya kayak hitungan atau apa gitu kita belanja dulu buat beli sesuatu oh my god ya start di OPE ya ini kita lagi mau beli air minum itu penting loh guys kayak sehari tuh kalian tuh harus minum 8 liter eh nggak ya 8 gelas ya berapa liter sih sehari gue gak tau berapa liter minum yaudah minum aja lah yang penting supaya kita tuh tidak dehidrasi tidak marah-marah emang iya ya ya pokoknya kulitnya bagus kan kalo kulitnya bagus jadi gak marah-marah makanya air putih itu penting jelas oke kita balik lagi apa jemen ya nah kayaknya udah selesai di banding bye-bye sampai jumpa di vlog selanjutnya di hari Jumat jangan lupa nonton like subscribe and share this video bye-bye 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 selamat menikmati